Viralkan, sembrul Kata-kata sembrul Ternyata nasabesem Sembrul Sembrul ini kok bosan apa pak bu? Campuran jauh meduro Jawara Pendalungan Sembrul, gak bener Gujui ngapusi Gedap terus Dimanipulasi Dan percaya begitu saja dengan Alasan husnudon, kalau mereka ini adalah Cucu nabi, ternyata bukan Ternyata Ubaidillah ini Adalah asli Orang Yahudi Jadi gennya gen Yahudi Asal usulnya juga Yahudi Yang menipu umat Islam di Mesir Hanya demi meraih kekuasaan Demi kekuasaan Demi dunia, dia memanipulasi Itulah mengapa Tidak ada yang berani benar-benar berbohong Atas nama Allah Tidak ada yang berani benar-benar bohong Mengatas nama ke nabi Kecuali Yahudi Kali ini saya ingin tegaskan Ada tiga gerakan Yang membuat Ba'alwi ini benar-benar akan rungkat Sebagai cucu nabi Yakni yang pertama Gerakan para pendobrak Yang secara terang menyatakan Ba'alwi bukan keturunan nabi Saya sebutkan diantaranya Ulama-ulama yang ada pada Barisan pendobrak Untuk menyatakan Nasab Ba'alwi Tidak tersambung kepada nabi Tentunya ini pakai data Pakai dalil Pakai hujah Contoh diantaranya Kiai Haji Imauddin Osman Al-Bantani Syarif Abbas Buntad Kiai Haji Nur Ihya Surabaya Atau Ampel Kemudian KRT Fakih Hadi Ningrat Kiai Haji Yusuf Mubarak Al-Bantani Tubagus Nur Fadil Kemudian Doktor Sugeng Sebagai ahli DNA Kemudian Profesor Doktor Manasim Ali Sebagai ahli filologi Dan ada banyak ilmuwan lain Termasuk Bang Haji Roma Irama Para Public figure ilmuwan yang lain Yang secara langsung Mendobrak Dan menyatakan Bani Ba'alwi 100% Bukan Zuryat Nabi Sallallahu'ala Nah kemudian Ada gerakan kedua Nah gerakan kedua ini Sebetulnya pengaruhnya lebih masif lagi Yakni melalui Infiltrasi masif Yakni Kiai Kiai Nusantara Kiai Kiai Pondok Pesantren Public figure Yang dia tidak Kuar-kuar di media sosial Tapi masif bergerak Dengan jamaah dan santrinya Saya ambil contoh sederhana Sudah banyak Kiai Kiai Sekarang mengatakan Kepada santrinya Ba'alwi Bukan cucu Nabi Jadi menghibau Agar santrinya Tidak perlu mengundang Ba'alwi Kalau salawatan Pakai saja Santri-santri Pribumi Dan ini sangat berpengaruh Sekali Di kampung-kampung Di desa-desa Para Kiai Kiai kampung Memang tidak frontal Menolak Ba'alwi Sebagai cucu Nabi Tapi beliau-beliau Berpesan Oke kalau salawatan Tidak usah mengundang Ba'alwi Cukup kita-kita saja Yang salawatan Dan ini tentunya Masih pengaruhnya Di tengah-tengah masyarakat Dan gerakan ini Lebih banyak Setelah saya lihat Saya survei Ternyata Kiai Kiai Nusantara Sudah bergerak Sedemikian rupa Beliau-beliau Memang tidak vokal Di media sosial Tapi menyampaikan ini Dengan jamaah Dan jaringannya Kemudian yang ketiga Yang merungkat Ba'alwi itu Justru dari Kalangan internal Ba'alwi sendiri Lu mengapa? Karena kalangan Internal Ba'alwi sendiri Merepresentasikan diri Tidak pantas Sebagai cucu Nabi Saya ambil contoh misalnya Tuhan Rizik Sihat Dia ngaku sebagai cucu Nabi Tapi gayanya Nantang-nantang Ngajak perang Suruh ngasah Arit Celurit Pedang Badik Nah apa kayak gini Cucu Nabi? Kalau cucu Nabi Beneran ada kasih sayang Dia dengan umat Nabi Jadi perilaku Tuhan Rizik Sihat ini Justru Akan memunculkan kontradiksi Kemudian yang berikutnya Bahar bin Semit Dia sendiri yang kemudian merungkat Ba'alwi Loh Dengan apa? Dia kesana kemari Menceramahkan Kalau Yang cinta dunia Yang memperkaya diri itu Namanya Ustadz Monyet Gye Monyet Habib Monyet Nah dia sendiri flexing Dia sendiri flexing Pamer Pamer di kafe Di hotel Kemudian Pamer rumah mewah Mobil yang berderet Dia pamerkan sedemikian rupa Nah akhirnya orang bertanya Dia sedang mempertontonkan diri Bahwasannya dia gak pantas menjadi durian Nabi Artinya memang kita sedang dipertontonkan oleh Anak-anak Ba'alwi sendiri Yang akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Nabi Yang akhlaknya tidak mencerminkan Akhlak Ahlul Bait Nabi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mengapa dinyatakan Ba'alwi benar-benar rungkat Sebagai Nasab yang disambungkan kepada Nasab suci Rasulullah SAW Nah pertama Ingin kita garis bawahi kata rungkatnya Apa sih yang disebut dengan rungkat? Rungkat itu tercerabut Itu artinya Jadi kalau cuman dipotong Maka mungkin tumbuh tunas yang baru Kalau cuman dipangkas atasnya Masih mungkin tumbuh daun yang baru Ditabang pohonnya Masih mungkin tumbuh tunas yang baru Tapi yang dikatakan rungkat adalah Tercerabut sampai akar-akarnya Mengapa mesti rungkat? Karena nasab ini merupakan Nasab cangkokan Dia sama sekali tidak tersambung Kepada nasab suci Rasulullah SAW Tapi disambungkan Dan ini fenomena ini sudah Terjadi sejak zaman awal Jadi di zaman awal itu Bukan hanya orang yang ngaku-ngaku Sebagai nabi Seperti Musaylamah Al-Qadhab Tidak hanya juga yang ngaku-ngaku Sebagai Imam Mahdi Atau seperti fenomena di Indonesia Ada yang ngaku Imam Mahdi Ada yang ngaku nabi Ada yang ngaku Malikat Jibril Sampai kemarin kan ada nabi Yang namanya Tugimin Kan begitu Bukan hanya itu Tetapi fenomena Orang yang ngaku-ngaku Cucu nabi juga Pernah terjadi Inilah fenomena Ubaidillah bin Ahmad Ubaidillah bin Ahmad Adalah orang yang Mengaku-ngaku Sebagai duriat nabi Lantas kemudian Mendidikan Dinasti Patimiyah 270 tahun lebih Masyarakat Mesir Dimanipulasi Dan percaya Begitu saja Dengan alasan Husnudon Kalau mereka ini Adalah cucu nabi Ternyata bukan Ternyata Ubaidillah ini Adalah asli Orang Yahudi Jadi Gennya gen Yahudi Asal usulnya juga Yahudi Yang menipu umat Islam di Mesir Hanya demi meraih kekuasaan Demi kekuasaan Demi dunia Dia memanipulasi Itulah mengapa Tidak ada yang berani Benar-benar berbohong Atas nama Allah Tidak ada yang berani Benar-benar bohong Mengatas nama kan nabi Kecuali Yahudi Makanya hati-hati Dengan Yahudi Itu yang sudah di warning Oleh nabi Sallallahu alaihi wasallam Kali ini saya ingin tegaskan Ada tiga gerakan Yang membuat Ba'alwi ini Benar-benar akan rungkat Sebagai cucu nabi Yakni yang pertama Gerakan para pendobrak Yang secara terang Menyatakan Ba'alwi bukan keturunan nabi Saya sebutkan diantaranya Ulama-ulama yang ada Pada barisan pendobrak Untuk menyatakan Nasab Ba'alwi Tidak tersambung Kepada nabi Tentunya ini Paket data Paket dalil Paket hujah Contoh diantaranya Kiai Haji Imaduddin Usman al-Bantani Syarif Abbas Buntad Kiai Haji Nur Ihyak Surabaya Atau Ampel Kemudian Keartifakih Hadiningrad Kiai Haji Yusuf Mubarak al-Bantani Tuh Bagus Nur Fadil Kemudian Doktor Sugeng Sebagai ahli DNA Kemudian Profesor Doktor Manasem Ali Sebagai ahli Filologi Dan ada banyak Ilmuwan lain Termasuk Bang Haji Roma Irama Para Public Figur Ilmuwan yang lain Yang secara langsung Mendubrak Dan menyatakan Bani Ba'alwi 100% Bukan Zuryat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah kemudian Ada gerakan kedua Nah gerakan kedua Ini sebetulnya Pengaruhnya Lebih masif lagi Yakni Melalui Infiltrasi Masif Yakni Kiai-Kiai Nusantara Kiai-Kiai Pondok Pesantren Public Figur Yang dia Tidak keluar-keluar Di media sosial Tapi Masif Bergerak Dengan jamaah Dan santrinya Saya ambil contoh Sederhana Sudah banyak Kiai-Kiai sekarang Mengatakan Kepada santrinya Ba'alwi Bukan cucu Nabi Jadi menghibau Agar santrinya Tidak perlu Mengundang Ba'alwi Kalau salawatan Pakai saja Santri-Santri Pribumi Dan ini sangat Berpengaruh Sekali Di kampung-kampung Di desa-desa Para Kiai-Kiai Kampung memang Tidak frontal Menolak Ba'alwi Sebagai cucu Nabi Tapi beliau-beliau Berpesan Kalau salawatan Tidak usah Mengundang Ba'alwi Cukup kita-kita saja Yang salawatan Dan ini tentunya Masih pengaruhnya Di tengah-tengah masyarakat Dan gerakan ini Lebih banyak Setelah saya lihat Saya survei Ternyata Kiai-Kiai Nusantara Sudah bergerak Sedemikian rupa Beliau-beliau Memang tidak vokal Di media sosial Tapi Menyampaikan ini Dengan jamaah Dan jaringannya Kemudian yang ketiga Yang merungkat Ba'alwi Itu justru Dari kalangan Internar Ba'alwi Sendiri Lu mengapa? Karena kalangan Internar Ba'alwi Sendiri Merepresentasikan diri Tidak pantas Sebagai cucu Nabi Saya ambil contoh Misalnya Tuan Rizik Sihat Dia ngaku Sebagai cucu Nabi Tapi gayanya Nantang-nantang Ngajak perang Suruh ngasah Arit Celurit Pedang Badik Nah apa Kayak gini Cucu Nabi Kalau cucu Nabi Beneran ada kasih sayang Dia dengan umat Nabi Jadi perilaku Tuan Rizik Sihat ini Justru Akan memunculkan Kontradiksi Kemudian yang berikutnya Bahar bin Semid Dia sendiri yang kemudian Merungkat Ba'alwi Dengan apa? Dia kesana Kemari Menceramahkan Kalau Yang cinta dunia Yang memperkaya diri itu Namanya Ustadz Monyet Kiyai Monyet Habib Monyet Nah dia sendiri Flexing Dia sendiri flexing Pamer Pamer di cafe Di hotel Kemudian Pamer rumah mewah Mobil yang berderet Dia pamerkan Sedemikian rupa Nah akhirnya Orang bertanya Dia sedang Mempertontankan diri Bahwasannya Dia gak pantas Menjadi durian Nabi Artinya Memang kita sedang Dipertontankan oleh Anak-anak Ba'alwi sendiri Yang akhlaknya Tidak mencerminkan Akhlak Nabi Yang akhlaknya Tidak mencerminkan Akhlak Ahlul Ba'it Nabi Nah ini tentunya Jadi pelajaran Buat kita semua Ternyata yang Merungkat Ba'alwi Itu adalah Anak cucu mereka sendiri Yang memang Gak mantesin Sebagai Zuryat Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Mudah-mudahan Kita semua Bisa mengambil Hikmahnya Yakin Percayalah Ahlul Ba'it Nabi Yang sebenarnya Yang Yang menatap Umat ini Dengan pandangan Kasih sayang Kalau dia Ngaku-ngaku Duryat Nabi Lalu mengerahkan Pasukan preman Berjubah mereka Untuk mempersekusi Siapapun yang tidak Sependapat dengan mereka Disitulah kita sering Ditunjukkan Memang mereka Bukan Keturunan Nabi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh